Intro Salam Witsna Wiraw Widayaka Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Bersama saya Serda Angel Akan memberikan informasi terupdate, teraktual dan terpercaya Kegiatan prajurit Baret Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Witsna Wiraw Widayaka sepekan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI Mar Imadewai Santoso Menghadiri upacara serat lima jabatan perwira tinggi di jajaran TNI Angkatan Laut Senin 10 April 2023 Upacara serat lima jabatan dipimpin secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Di lobi gedung R.E. Mata Dinata, Mabesah, Cilakat, Jakarta Timur Pelaksanaan upacara serat lima jabatan kepada 11 perwira tinggi di jajaran TNI Angkatan Laut ini Dihadiri oleh para pejabat utama dan pangkotama Serta istri dari ke-11 pejabat yang baru dilantik oleh Kepala Staf Angkatan Laut Dalam hal ini, Kasal berharap kepada pejabat baru agar meningkatkan kinerja guna memacu kebesaran TNI Angkatan Laut yang sudah dirintir selama ini Surat lima jabatan di jajaran TNI Angkatan Laut merupakan penyegaran pucuk pimpinan untuk kaderisasi yang secara rutin dilaksanakan oleh suatu organisasi Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI Imar Imar Dewai Santoso Menghadiri upacara pelaporan kenaikan pangkat perwira tinggi di jajaran TNI Angkatan Laut Senin 10 April 2023 Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memimpin pelaksanaan upacara pelaporan kenaikan pangkat Para perwira tinggi yang mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya Di lobi gedung N.E. Matabinata Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur Upacara pelaporan kenaikan pangkat sejumlah perwira tinggi di jajaran TNI Angkatan Laut ini Dihadiri oleh Pejabat Utama Mabesal dan Pak Kotama Dalam amanatnya, Kasal menyampaikan bahwa pemberian kenaikan pangkat ini merupakan suatu penghargaan Atas dedikasi, loyalitas, dan pengabian para prajuri TNI Angkatan Laut kepada bangsa dan negara Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayat Jendral TNI Mar Imad Dewa Yusantoso Didampingi Ketua Cabang B.S. Juala Strasi Repos Poma Nyonya Erna Madewahyu Menghadiri acara peringatan Nuzulul Quran tahun 1444 Hijriya Selasa 11 April 2023 Peringatan Nuzulul Quran tahun 1444 Hijriya 2023 Masehi ini Dibuka langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamatan TNI Muhammad Ali Yang didampingi Ketua Umum Jala Strasi Ibu Fera Muhammad Ali Di Masjid Al-Arif Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur Dalam amanatnya, Kasal menyampaikan bahwa peringatan Nuzulul Quran kali ini mengangkat tema Memaknai ibadah puasa Ramadan untuk meningkatkan disiplin diri dan etos kerja prajurit TNI Khususnya prajurit TNI Angkatan Laut Peringatan Nuzulul Quran yang dilanjutkan dengan cerama siraman rohani oleh Bapak Tiai Muhammad Kolil Nafis LCNMA PHD Dihadiri oleh Pejabat Utama Mabesal dan Pak Otama beserta istri Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jendral TNI Mar Imah Dewa Yusantoso Memimpin Upacara Surat Rimah Jabatan Kepala Instalasi Tahanan Militer Puspomal Selasa 11 April 2023 Jabatan Kasatamil Puspomal yang sebelumnya dijabat oleh Letko Laut PM Halisubagio SHMM Dan diserah terimakan kepada Pejabat Baru Letko Laut PM Wakil Komarudin SAP MTR Hanlah Dihadiri oleh Pejabat Utama Puspomal dan Prajurit Puspomal Di Lobby Utama Gedung Mangko Puspomal Papagading Jakarta Utara Dalam amanatnya dan Puspomal menyampaikan bahwa Jabatan Kasatamil Puspomal sangat penting Sebagai pendukung program pembinaan personik TNI Angkatan Laut Sebagai prajurit yang baik dan sesuai dengan aturan militer yang berlaku Dan Puspomal berharap kepada Pejabat Kasatamil yang baru Agar lebih meningkatkan kinerja yang sudah berjalan Guna mengatasi tantangan tugas di masa yang akan datang Libur Hari Raya, masyarakat Indonesia umumnya akan melakukan tradisi mulih dilik Yang berarti pulang sebentar Momen ini diharapkan untuk berkumpul dan bersiraturani bersama keluarga Sebelum melaksanakan Libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayur Jenderal TNI Mar Imadi Wayu Zantoso Menggelar Jab Komandan kepada seluruh personil Puspomal Jumat 14 April 2023 Pada kesempatan Jab Komandan di Gedung RB Supadan Trapagading Jakarta Utara Dan Puspomal menyampaikan kepada seluruh prajurit dan PRS Puspomal Untuk tetap meningkatkan kewaspadaan Baik saat meninggalkan rumah maupun saat berkendara Meninggalkan rumah kosong tanpa pengamanan Akan membuka peluang bagi pencuri untuk menggasak isi rumah Dan hati-hati dalam berkendara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Mayur Jenderal TNI Mar Imadi Wayu Zantoso Mengikuti acara penyerahan paket lebaran Hari Raya Idul Fitri 1 Sawas 1444 Hijriah Melalui video konferensi yang diikuti secara serentak oleh seluruh jajaran TNI Angkatan Laut Jumat 14 April 2023 Penyerahan paket lebaran dan bazar murah dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1 Sawas 1444 Hijriah Dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Yang didampingi oleh Ketua Umum Calas Nasri Yonyo Ferah Muhammad Ali Disamping mengikuti acara penyerahan paket lebaran dan bazar murah Dan Pus Pomal didampingi wadang Pus Pomal menyerahkan bingkisan secara simbolis kepada perwakilan perwira, bintara dan taktama serta PNF Pus Pomal Yang akan didistribusikan kepada seluruh personil Pus Pomal di gedung RB Supadan Kelapa Gading Jakarta Utara Keadilan tidak hanya dilihat untuk dilakukan tetapi harus dilihat untuk dipercaya Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut bersama saya Serda Angel Beserta seluruh kerabat kerja bakpen Pus Pomal kami pamit undur diri sampai jumpa minggu depan Jalan Sifah, Jaya Mahir